Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua selamat datang kembali di channel Alfa Remake ya oke nih sahabat-sahabat jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang bagaimana caranya mengamankan akun kita dari serangan hacking ya jadi kita siapkan payung dulu sebelum hujan sebelum akun kita dihack kita amani dulu kita kasih pengaman biar akun kita aman dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan jadi cara yang pertama untuk mengamankan akun ini yaitu kita harus login di dua perangkat yaitu perangkat HP yang pertama dan yang kedua perangkat laptop nah disini saya sudah login di perangkat HP sebagai tempat untuk perantara kita verifikasi jika ada yang mau login nanti dan disini saya di laptop saya ingin mengaktifkan perangkat itu cara yang pertama adalah kalian buka dulu atau login dulu di perangkat laptop kalian misalnya tergantung dulu kalau kalian sudah login kalian masuk ke sini akun kalau kalian pakai bahasa bahasa inggris tulisannya akun nah kalian klik aja setelah kalian klik kalian akan masuk ke menu Google akun nah di tampilan ini kalian masuk langsung masuk ke keamanan ini temen-temen ya kalau sudah masuk ke keamanan kalian langsung masuk ke sini ke bagian mana ya nah ini login ke Google nah kalian bisa masuk login ke Google ini dengan cara gunakan ponsel untuk masuk ini yang akan kita bahas tinggal kalian klik aja yang sebelumnya nonaktif kita akan mengaktifkan fitur ini untuk mengamankan akun kita menjadi lebih aman jadi cara kerja dari gunakan ponsel untuk masuk ini untuk biar kita kalau mengakses masuk itu kita nggak perlu ngetik sandi lagi temennya dan jika kalau ada orang yang pengen masuk akun kita juga menggunakan akun kita itu tetap pakai sandi tapi itu satu kali doang dong ya jadi misalnya saya sudah mengaktifkannya di laptop ini laptop ini ya Nah jadi guys saya kalau mau login kemana-mana tinggal klik ya aja pakai HP sedangkan kalau saya login ke laptop teman saya itu harus masih memasukkan password download dan itu juga harus meminta verifikasi dari saya melalui handphone nanti bakal muncul pop-up notifikasi buat kita mengizinkannya atau tidak nah pertama kita siapkan aja dulu Hai habis ini kita masih disuruh masuk dan masukkan kata sandi nah ini yang saya maksud tadi jadi kalau kita sudah mengaktifkan apa fitur ini kita tidak perlu memasukkan sandi-sandi lagi jadi kita tinggal klik tapi ya segitu doang kita masukin dulu ya Hai ke Hai nah disini masih meminta kode verifikasi ya Nah maka dari itu saya pengen mengaktifkan ini supaya akun saya tetap aman dan supaya memotong birokrasi dari ini waduh bahasanya birokrasi dong Nah disini tinggal kita klik kirim aja biar Google mengirim kode ke kita ke nomor kita sudah masuk kode nya 280313 berikutnya oke nah disini kalian harus kalau kalian belum memasukkan akun kalian ke ponsel kalian disini tidak akan bisa dengan ya jadi disini dan tidak akan ada pilihannya jadi kalian harus login dulu ke HP kalian biar dapat diverifikasi oleh Google dan pastikan HP kalian sudah ada kunci layarnya kalau belum aktifin dulu kalian kalian buat dulu kunci layarnya ya kalau sudah klik selanjutnya atau kalian pilih gunakan ponsel lain klik selanjutnya nah disini kita disuruh mencoba dan kita lihat saat kita mengklik selanjutnya buka kunci Xiaomi Redmi Note 50 ketuk dia perintah Google untuk melanjutkannya dan disini di HP saya ada pop-up untuk menklik konfirmasi kunci layar nah jadi kita pilih aja kalau di HP kalian muncul itu terus masukkan pola kalian nah disini mencoba login dari komputer klik ya nah otomatis disini bakal langsung masuk ke tab lainnya ya tab berhasil nah disini tinggal kita pilih aktifkan aja dan prosesnya selesai nah disini tinggal kita belum saja sudah bisa dan atau kita pengen tambahin ponsel lain jadi kalau kita punya dua ponsel dan satu ponselnya ketinggalan kita bisa pakai ponsel satunya lagi gitu oke teman-teman gitu aja sih tutorial yang simpel ini semoga membantu bagi kalian yang pengen ngamanin akun dan semoga tidak terjadi apa-apa dengan akun kalian karena kalau kalau akun kalian hilang yang mungkin itu akun bisnis atau akun dagang bisnis online apapun teman-teman itu yang penting buat kalian atau sangat bermanfaat buat kalian kalian harus memberikan pengamanan yang lebih karena kalau kalian hilang banyak sekali kasus yang datang ke saya yang minta recovery tapi enggak bisa temennya soalnya enggak ada email pemulihan nya jadi kalau kalian pengen aman kalian simpen juga email pemulihan nya dan juga kalian pakai cara yang saya berikan ini tadi oke teman-teman gitu aja sih saran dari saya dan tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di next video bye